Halo Sobat Easy Stock, kita bahas lagi sama IPO di awal tahun 2023 jasa berdekari logistik, ya ini perusahaan logistik jelas line of business-nya integrated logistik bisnis ini perusahaan yang didirikan tahun 2007 dan perusahaan ini sebagai mitra logistik perusahaan IPO atau perusahaan publik juga namanya Midi Utama Indonesia atau kodenya Midi dan perusahaan ini mempunyai pelanggan tetap seperti perusahaan Air Minum Club, perusahaan Mulya Keramik atau Emlia dan beberapa perusahaan-perusahaan lain ini lokasinya di Jakarta Barat dia akan IPO bookbuilding-nya sampai dengan 6 Januari harga IPO-nya 100-150, kita pakai aja yang 150 kita lihat website-nya oke, website-nya disini our services-nya apa kita lihat dia memilih teknologi logistik business model 3PL ada bisa pelajar sendiri, ada warehouse management oke, kita akan buka prospektusnya jadi tujuannya kita adalah menghitung nilai wajar saham yang listik di bursa ini dengan metodenya analisa fundamental Binyamin Graham oke dengan menggunakan bukunya security analysis dan intelligent investor dua buku ini pegangannya Warren Buffett untuk menilai menghitung nilai wajar saham yang listik di bursa atau yang mau listik aplikasinya ada namanya Easy Stock bisa running di Android Mobile Anda belum bisa download di Google Playbook Apple Store silakan request link nanti kita akan share link-nya dan Anda bisa menggunakan aplikasi Easy Stock ini terdapat 827 perusahaan yang sudah listik di bursa dan juga ada fasilitas untuk menghitung nilai wajarnya perusahaan yang mau IPO untuk memperdalam pelajaran Binyamin Graham ada buku e-book summary dalam bahasa Indonesia silakan cari di Tokopedia Google Playbook sama gramedia.com oke sekarang kita bongkar dulu kita bongkar dulu prospektus ya yang penting dalam prospektus ini kita harus lihat berapa saham yang beredar nah disini kita lihat berapa dia yang beredar sahamnya nah ini kan gini ada sebelum saham itu ditawarkan ke publik total sahamnya adalah sekitar 1,450 miliar lembar ditawarkan ke publik 700 juta atau sebesar 32,56% lumayan lebih sedikit lebih tinggi dari perusahaan IPO sebelumnya hanya sekitar 20%an dan total sahamnya adalah yang outstanding adalah 2,150 kira-kira miliar ya oke sekarang kita mau lihat data-data keuangan nah baik yang diaudit maupun tidak diaudit kita lihat yang tidak diaudit itu kita lihat disini yang tidak diaudit nah ini 30 November 30 November ya jadi anggap aja ini posisinya di 30 September lah kira-kira atau hampir mendekati akhir tahun ya sebetulnya ya kita bisa pakai data yang paling up to date total asetnya yang di dalam total apa di aset kita kita cuma melihat total aset lancarnya saja terus kita bandingkan dengan tang jangga penek dan tang jangga panjang nah aset lancar ini kita gak tahu ini sebetulnya ini ada harus kita dapat yang breakdown yang rincinya ini gak ada breakdownnya kan jadi sebetulnya kita gak bisa pakai kita cuma bisa pakai pendapatan kita pakai laba bersihnya aja karena yang terpenting di analisa fundamental versi binya main gram itu adalah long list report audit report yang betul-betul ada catatan auditor itu biasanya ratusan lembar gitu oke kita akan buka laporan keuangan yang di audit oke ini nah oke nah disini aset lancar itu ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan disini adalah biaya di bayar buka yaitu 3 miliar terus kita kurangin tentang jangga pendek jangga panjang kita bisa pakai yang laporan November terus kita lihat profit and loss tadi kita pakai yang tadi aja yang laba setelah pajak memang ada segi perbedaan disini terus kemudian kita lihat pendapatan-pendapatan non-recuring apa disini ada penjualan atas aktifat tetap aset tetap ini kebetulan gak ada angkanya harusnya kalau ada plus itu dikurangi pemulihan atau penyisaan penurunan nilai pitang usaha 38 juta ini harus dikurangin karena ini plus gitu oke sekarang kita lihat ada gak dividen ternyata dia gak ada bayar dividen laju ya ini kan laju ya dia gak ada bayar dividen kita lihat capital expenditure ada tuh perolehan kita tetap 364 juta kalau yang 2021 716 juta oke sekarang kita lihat yang detailnya capex terus kita lihat ke dalam lagi nih jadi kita lihat daftar aktifat tetap nih disini daftar aktifat tetap kita lihat disini ya dapet nih ya penambahannya adalah untuk 2022 itu adalah 900 juta dan penyusutannya 5,7 oke ya kan 5,7 dan kita lihat di tahun sebelumnya disini juga kemudian kita lihat breakdown daripada profit and loss nah disini nih ada nih pendapatan biaya-biaya ini penyusutan harus dicocokkan penyusutannya sama gak kita pakai yang paling besar pemulihan atas nilai utang usaha tadi kan kita kurangi oke sekarang kita langsung masuk ke nah kalau anda masuk ke izi sok seperti ini kalau anda klik bendera Indonesia itu langsung ke perusahaan-perusahaan yang sudah listit kalau mau hitung tervelia PO pakai yang di bawah ini klik yang hijau seperti ini laju berikari logistik oke kita pakai ini aja lah kita akan running video aja video kita running laju ya laju oke nah ini seperti ini laju oke kita pakai growth-nya sekian nah ini laporan keuangan keempat ya 2021 jadi full year kita tidak perlu setelkan anda masukkan aja data-datanya kita skip aja ini kita cepat oke udah anda masukkan semua data utang jangka pendek jangka panjang terakhir datang aset berapa dia harganya berapa harga tertinggi 150 100 perak ada 63 jadi sebetulnya harga ini kemahalan nih kalau dia tawarkan segitu kita lihat tadi seri kita lihat nah ini kita lihat ya nah harganya kan 100 sampai 150 disini tadi 63 dan 100 ya jadi tuh harganya pas-pasan sebetulnya tapi kalau 100 itu masih punya potensial downside sebetulnya tapi ini untuk laporan tahun lalu ya kita lihat laporan keuangan yang paling up to date yaitu coba kita lihat dan ini harus setahunkan ini oke anda isi data-data keuangannya nah anda isi ini ya ini kapek opek depreciation dan biaya-biaya non-operasional yang lain dan non-recuring ini harus disetahunkan jadi harus dibikin 12 bulan laba juga kita bikin 12 bulan kalau utang-utang jangka pendek jangka pendek gak perlu karena itu sudah sudah dianggap setahun saham yang beredar dividen gak ada terus aset lancar dan kita lihat berapa harga nilai wajarnya 145 122 sebetulnya harga ini harga ini make sense ini juga sebetulnya tidak terlalu premium karena tadi 122 sampai 145 122 tapi kalau dia jual 100 perak kalau dia jual 150 harga yang ditetapkan yaitu harganya masih premium jadi ini kita perlu sampaikan juga disclaimer reason apa yang kita prediksi apa yang kita hitung disini nilai wajarnya tidak menjamin apa yang akan terjadi pada saat saham itu floating di market nah karena disitu murni supply and demand kita gak pernah tahu disitu memang terlihat bahwa yang dijual itu ke publik 32% sebetulnya itu relatif masih kecil karena 70% kurang itu masih dikontrol ala pemilik lama atau foundernya ya nah founder itu bisa aja melakukan sesuatu dengan grupnya grupnya itu pasti di luar perusahaan yaitu yang disebut sophisticated investor bandar kingpin atau istilahnya apa itulah yang menggoreng saham nanti jadi kita gak akan pernah tahu kita cuma tahu di analisa fundamental ini dengan menghitung nilai wajar harga ini under value atau over value andaikan harga ini murah sekalipun apakah harga itu naik belum tentu oke kita jumpa lagi di video berikutnya